Dugong atau duyung adalah mamalia laut satu-satunya di Indonesia yang berasal dari Ordo Sirenia. Duyung utamanya memakan lamun atau sigres. Satwa ini adalah bagian penting dari ekosistem padang lamun di perairan pesisir. Karena habitatnya di perairan pesisir, duyung yang sakit, terjerat jaring, atau terpengaruh faktor lainnya mudah ditemukan terdampar. Jika Anda menemukan bayi duyung atau duyung dewasa yang terdampar, jangan panik. Hubungilah aparat setempat. Sambil menunggu tanggapan, laporkanlah juga kejadiannya ke Direkturat KKH LKKP melalui nomor kontak 0817-923-1081. Terdapat 5 kode identifikasi kejadian mamalia laut terdampar. Saat melaporkan kejadian terdampar, duyung yang sudah mati dapat dikategorikan sebagai kejadian kode 2 sampai kode 5 tergantung kondisi bangkainya. Untuk menangani bangkai duyung, Anda dapat melakukan dokumentasi, sedangkan dokter hewan terlatih dapat melakukan bedah hewan untuk mengambil sampel bagian tubuh duyung. Kategori bangkai duyung yang pertama adalah kode 2 atau baru mati. Hubungi dokter hewan atau aparat setempat agar bangkai duyung yang baru mati dapat dibedah, serta sampel organ atau bagian tubuh lainnya bisa diambil untuk pemeriksaan lebih lanjut dari kemungkinan adanya bibit penyakit. Idealnya, pengambilan sampel dilakukan ketika duyung masih kode 2, yaitu baru saja mati. Kondisi kulit dan dagingnya masih utuh atau kencang dan bangkainya tidak berbau. Kategori bangkai selanjutnya adalah kode 3 atau mulai membusuk. Bangkai duyung termasuk kode 3 ketika bangkai sudah mulai membengkak, mulai keluar cairan dari tubuh, dan berbau. Walaupun sudah mulai membusuk, sampel untuk uji DNA masih bisa diambil oleh dokter hewan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dua kategori bangkai yang terakhir adalah kode 4 dan kode 5. Bangkai duyung termasuk kode 4 ketika kulit tubuhnya sudah mulai mengelupas dan sangat berbau. Sementara itu, bangkai duyung termasuk kode 5 ketika seluruh tubuhnya sudah menjadi kerangka. Selain memastikan keterlibatan dokter hewan, lakukanlah pendokumentasian kondisi bangkai duyung. Bisa saja, duyung yang terdampar memiliki luka bekas tercerat jaring atau luka kesukan. Luka-luka ini harus didokumentasikan secara tepat agar ancaman dan penyebab duyung terdampar dapat diketahui. Foto dan video harus diambil secara tegak lurus, bukan siluet. Dan tidak tertutupi benda lain untuk memudahkan proses identifikasi individu satwa dan penyebab adanya luka. Selanjutnya, bagaimana cara memusnahkan bangkai duyung? Setelah bangkai didokumentasikan, segera lakukan pemusnahan untuk mengurangi bahaya kesehatan bagi masyarakat sekitar. Pilihan pemusnahan bangkai duyung yang pertama adalah dikubur. Jika bangkai dikubur secara tepat, kerangkanya bisa digali setelah beberapa bulan untuk digunakan sebagai sarana edukasi. Jika tidak memungkinkan untuk dikubur, bangkai dapat ditenggelamkan di laut dengan kedalaman di atas 8 meter. Sebelum ditenggelamkan, bangkai sebaiknya dibungkus dengan jaring dan diberi pemberat. Jaring dimaksudkan agar tulang belulang dapat diambil di kemudian hari untuk sarana edukasi. Pilihan metode pemusnahan bangkai duyung yang terakhir adalah dibakar. Metode pembakaran bangkai cenderung sangat cepat dan praktis. Tapi, bangkai akan hancur sehingga rangkainya tidak bisa digunakan untuk sarana edukasi. Metode-metode lain untuk memusnahkan bangkai duyung tidak direkomendasikan, seperti diledakan atau dipotong-potong, karena daging duyung kemungkinan mengandung bibit penyakit dan akan mencemari lingkungan. Semua langkah penanganan bangkai duyung di dalam video ini dapat juga diaplikasikan untuk memalian laut selain duyung yang berukuran di bawah 3 meter. Laporkan kejadian duyung atau memalian laut terdampar ke Direkturat KKHL KKP melalui nomor kontak 0817-923-1081 Atau subdit konservasijenis at gmail.com Terima kasih telah menonton!